Intro Shalom saudaraku, New Every Morning pagi ini akan membahas tema Perlu tindakan aktif yang terus menerus untuk sebuah terobosan bagian yang kedua Pertama, mulai dengan cara berpikir Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat yang kedua Mengatakan bahwa kita harus mengubah cari berpikir kita atau metanoia Tentunya bukan sekedar berubah Tetapi cara berpikir kita berubah sehingga sesuai dengan firman Tuhan Sebagai anak Tuhan, pasti setuju bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan terobosan dalam hidup kita Yesus berkata mengenai dirinya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu supaya melalui kehidupannya dan kematian Serta kemenangannya atas dosa lewat kebangkitannya Kita bisa memperoleh hidup Kedua, lanjutkan dengan iman Setelah kita mengubah cara berpikir kita Maka kita harus mengambil langkah selanjutnya Yaitu merespons dengan iman Apa yang sudah Tuhan sediakan Yaitu segala berkat rohani dalam sorga Dapat kita alami jika kita percaya kepada hal tersebut Yang ketiga Utamakan Tuhan Lalu apakah perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai tindakan iman kita Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Matius 22 ayat 37 sampai yang ke 39 Utamakan Tuhan Maka terobosan yang akan mengubah hidup Pasti terjadi Mari kita tangkap pesan ini untuk melakukan hal yang lebih dari biasa Dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat pesan Tuhan hari ini Ubah hati kami untuk terus melakukan kehendak Bapak Hidup dalam iman dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!